Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajoko Oke guys jadi disini kita baru aja cobain install salah satu Dolby Atmos ya dan disini salah satu portingan dari Razer Pondua sebelumnya kita pernah cobain beberapa portingan juga ya untuk Dolby dan kali ini kita cobain Dolby dari Razer Pondua update antar baru dan udah versi stabil kalau nggak salah ya Oke dan ini juga support dari Android 9 10 11 12 ya disini kita tes di Android 12 L Nusantara project yang terbaru aman ga force-close nggak ngelag dan nggak ada masalah sih selama selama saya cobain ini Oke buat yang mau cobain bisa lihat aja di video ini dan tentang ponselnya otomatis berubah ya kalian bisa lihat Pondua Razernya kurang ya Oke sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys let's go buat yang mau lihat-lihat bisa lihat di video ini dan cek deskripsi untuk file-filenya Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes salah satu Dolby Atmos ya Dolby Dolby audio dari Razer Pondua ya dan disini kita sudah siapin file-filenya dan ini update antar baru dari Razer Pond ya Dolby Atmos Oke buat yang suka pakai soundboss kayak Dolby Viper mungkin bisa pakai salah satu enggak usah pakai banyak-banyak ya salah satu aja misalkan kalau yang ada pakai emisun atau apapun kalian tinggal offkan dan tinggal install modul dari Razer Pondua ini ya Oke jadi kayak gitu ini mudah banget ya jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja dan ini sudah serai di klocknya support Android 9 10 11 12 juga support ya dan harusnya di Android 12l nusantara project ini juga aman aja dipasang kita cobain di video ini ya mudahan aman enggak ada kendala dan enggak ada error-error segala guys Oke sebelum kita mulai mungkin kita bisa cek dulu file-nya file-nya kita sudah download ya tadi kalau enggak salah Dolby Razer dan ini update-an di tahun ini ya yang terbaru di tahun 22 di bulan 5 ini kalau enggak salah Oke kita langsung aja kita masuk magis dan disarankan magisnya pakai yang versi terbaru jangan pakai yang versi lama guys biar lebih aman kompetibel kalau kalian diversi yang lama tinggal update aja ya mudah banget caranya bisa lihat di deskripsi Oke dan kita lihat disini untuk modulnya kita langsung aja klik install ya Hai versi 510 ada soundfx terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Disable 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 Oke otomatis ke delete ya berarti kalau kita sudah off-con kita lihat ke bawah ini dia Dolby Atmos Razer Pondua oke Dolby Atmos nya otomatis ke disable atau dihapus oke Dolby Atmos yang ada itu langsung otomatis kehapus ya kita langsung restart biar mengaktifkan kalian jadi harus direset dulu ya mau di off-con atau on-con harus direset dulu biar mengaktifkan atau meng-apply ya oke bisa booting jadi kalian yang mau cobain bisa cobain aman ya oke guys jadi sudah masuk dan kita lihat disini cek oke ini dia Dolby Atmos disini Dynamics film kalian bisa sesuai sesuai kebutuhan Hai ini mau aktifkan atau meng-off-con ya tapi kita biarin aja aktif dan ini simpel banget ya peningkatan bass mantep oke buat yang mau cobain bisa ikut cobain dan ini mudah banget ya tinggal di install nggak perlu install apapun tinggal install file 2 lebih reset langsung aktif ya dan ini work enggak error enggak force-close aman dan otomatis disable kalau kalian ada modul yang lain otomatis disable nanti guys jadi ini otomatis gue ya cuman sudah yang penting enggak bootlop aman ya aman-aman Hai Oke guys jadi gitu doang untuk review singkatnya buat yang mau cobain bisa cobain aja dan ini aman ya jadi enggak perlu takut buat yang mau coba guys Dolby Atmos portingan dari rezervpon2 ya Oke kita akhirnya aja video ini buat yang mau cobain bisa cek deskripsi buat yang subscribe jangan lupa like share dan subscribe see you next video guys abone ol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!